Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi balik lagi ke lanjutan dari operasi operasi yang ada di LKS nah yang kedua ini halaman 26 yaitu operator relasi nah yang pertama kita bikin dulu kayak biasa bikin java kelasnya dulu kita namain disini operator relasi berarti relasi aja nah disini kita finish nah udah muncul public class relasi kita bikin fungsi mainnya nah disini fungsi main sudah terbentuk gitu kan lalu di halaman 26 udah ada tuh penjelasannya kalau operator relasi itu seperti apa misalnya tanda kurung yang kurung tutup seperti itu adalah lebih besar dari dan sebagainya saya akan menjelaskan satu persatu tuh apa sih yang dimaksud dengan lebih besar lebih besar sama dengan lebih kecil lebih kecil sama dengan sama dengan tidak sama dengan yang pertama itu operator lebih dari nah jadi kita inisialisasi misalnya ini kita inisialisasi kalau angka itu udah pasti kita pakai tipe datanya adalah in integer lalu kita bikin variable nya adalah nama saya disini dengan nilai 100 gitu kan lalu lalu kita bikin lagi disini integer dengan nama belakang saya yaitu nugroho lalu dia si nugroho ini punya nilai setengahnya yaitu 50 gitu kan lalu dibandingkan gitu bisa dibilang dibandingkan jadi operator relasi ini gunanya untuk perbandingan di suatu kasus jadi misalnya gini ini kan nilainya 100 sama 50 kan dari masing-masing variable kita banding ini kita cetak dengan perbandingannya sekalian jadi item.out.println println 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 nah itu sudah perbandingan kita tulis disini perbandingan perbandingan nilai nah disini kita pakai tanda tanda tambah ya tanda tambah itu untuk menambahkan antara yang bukan variable dan variable jadi kita tanda kurung dulu ini kan kain perbandingan kan jadi apakah si agi ini lebih besar kita menggunakan operasi operator relasi lebih besar gitu kan apakah lebih besar dari nugroho gitu nah ini artinya yang seperti ini nih yang saya block ini nih yang saya block ini nih si apa namanya kita sebagai programmer atau penulis program gitu kan bikin bikin logika nih atau sebuah perbandingan apakah nilainya si agi ini lebih besar dari nugroho gitu kan kalau seandainya kita run kita kita coba run gitu kan hasilnya harusnya true nah karena di dunia perbandingan dalam pemergraman itu ada cuma ada dua true atau false gitu nah ini adalah contoh true nya nah bagaimana jika kalau nilai ini kita balik maka apa yang dihasilkan tentunya pasti akan false apa ini di dalam logika ini kita nih yang saya block ini nih yang saya block ini nih kita tuh membandingkan apakah nilai di dalam variable nugroho ini lebih besar daripada nilai yang ada di dalam agi gitu kan tentu jawabannya the false adalah false karena nilai agi 50 50 apakah lebih besar dari nilai 100 jawabannya adalah salah atau false kita coba run lagi disini gitu kan kita run hasilnya harusnya pertama adalah yang kedua adalah false karena nilai perbandingannya salah gitu kita lanjut lagi misalnya nilai 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 murid nih saya sebut siapa ya misalnya nilainya si David disini David variable nama David ini mempunyai nilai juga 100 gitu kan lalu kita bandingkan nih dengan operator operator lebih lebih besar sama dengan nah ini yang saya blok nih perhatikan ini dia kan beda nih sama yang atasnya yang saya blok ini ada sama dengannya kan nah yang sama dengan ini perbandingannya tuh kayak kayak gini apakah nilai agi lebih besar atau sama dengan nilainya si David ini kalau misalnya agi lebih besar maka true gitu kan hasilnya benar nah misalnya kayak di case di kasus ini apakah nilainya agi ini sama dengan lebih besar atau sama dengan si David jawabannya adalah true juga karena kan dia sama dengan gitu kecuali misalnya nilainya si David adalah 99 itu baru false kalau menggunakan sama dengan ini maka nilai lebih besar atau sama itu tetap true gitu nah jadi itu kalau kita cobaran lagi nih pasti hasilnya true nah kan benar disini tampil nilai true gitu nah kita tambahin lagi misalnya gak usah sih gak usah gak usah ditambahin lagi ini aja udah cukup gitu kan nah ini kan perbandingannya lebih besar gitu kan nah kalau kebalikannya pun sama gitu kalau misalnya apakah nilai nilai agi ini lebih kecil dari nugroho jawabannya tentu salah kan karena nilai agi adalah 100 nilai nugroho adalah 50 tentu yang saya blokin ini yang saya blok apakah nilai agi lebih kecil daripada nilainya agi apakah nilai agi lebih kecil daripada nilainya nugroho tentu salah karena agi mempunyai nilai 100 dan nugroho mempunyai nilai 50 misalnya nih si agi dan david gitu kan ceritanya david nah ini sama kayak yang lebih besar tapi ini kebalikannya apakah nilai agi lebih kecil atau sama dengan dengan nilainya si david tentu kalau ada operator yang ada sama dengannya nih yang operator lebih kecil atau lebih besar yang ada sama dengannya ketika nilainya sama itu terbilangnya true gitu lalu lanjut lagi ke operator yang sama dengan sama dengan nah maksudnya sama dengan sama dengan ini apa jadi perbandingan nilai ini ini nih perbandingan nilai ini kita kayak membandingkan gitu nilainya si agi apakah sama dengan nilainya si nugroho gitu kan tentu jawabannya salah gitu karena nilai agi dan nilainya nugroho itu berbeda kalau nilai misalnya ini kita ganti david david nah muncul lah perbandingan tersebut yang saya blok ini ini yang perhatikan kursor saya jadi yang saya blok ini ini pertanyaannya perbandingannya adalah seperti ini apakah nilai agi sama dengan nilainya si david tentunya nilai agi dan david itu sama kan jadi dibilangnya true jadi kalau misalnya ini semua dicetak akan menghasilkan true false true false true false true jadi selang-seling selang-seling gitu kita cobaran ya nah tuh disitu ada tuh perbandingan nilainya true false true false true false dan seterusnya ini adalah tentang operasi relasi gitu jadi tentang operasi relasi ini cukup segini gitu kan terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati